Media sosial Facebook dihebohkan dengan postingan akun Tomi Reza Cokolatos yang mengirimkan video seorang kakek tua yang diketahui bernama Mbah Suratman baru saja menjadi korban rampok di kawasan kota baru kota Jambi. Kejadian terjadi pada selasa pagi sekitar pukul 9. Mbah Suratman yang keseharian menjual pisang ini tampak sangat shock dengan kejadian ini karena kehilangan uang 1.100.000 rupiah hasil jualannya. Sampai jumpa di video selanjutnya pisang ini Rp15.000.000 rupiah. Kalau dia katanya kalau ambil semua berapa, kalau ambil semua berapa, jadi aku dulu masuk, katanya dia ngomong katanya malu beli pisang bulan 2, katanya. Jadi suruhnya Mbah masuk ke mobil? Masuk, aku masuk lah. Aduh, gak tau. Kok bisa dia ngambil celana dari kantong Mbah? Gak tau kan Mbah. Ya Allah. Ini saat seratus jualan pagi ini yang seset. Diit orang apa diit Mbah? Gak tau ya Mbah. Entah apa Mbah? Ya Absolutely What the Ped Gi happy Mobilnya liat tau mbah ya Gak tau dong Cuma? Gak tau. Orang tiga kan, tidak tiga tiga tiga. Better tiga tetang tiga. Tiga apanya ya. Boleh tiga aku nggak. Tigaah khau ya. Ya Allah. Kejadian sontak membuat netizen membanjiri komentar mengecam pelaku yang tega merampok Mbah Suratman Uang 1.100.000 yang dibawanya rencananya untuk melunasi pembayaran kursi yang baru dibelinya Mbah Suratman menyebut membeli kursi baru untuk persiapan berlebaran Idul Fitri Terima kasih telah menonton